Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah Salat dan salam semoga tercurahkan untuk Utusan Allah bagi Nabi kita Muhammad Alayhi salatu wassalam Amma ba'd ahibati filah hari ini kita berjumpa kembali Untuk Meningkatkan Iman Menambah ilmu Karena apa? Karena banyak diantara kita itu yang ilmunya mandek Jadi ya Hanya sampai disitu Dia bekerja Bertahun-tahun Hafalan Qur'annya gak nambah Pengetahuannya tentang Allah juga enggak Asmaullah Husna juga gak hafal Jadi hanya sibuk cari Uang Hari ini kita akan berbincang tentang Adab Etika Bagaimana Seorang ketika menjadi Boss Menjadi atasan dan bagaimana ketika seorang menjadi Bawahan Karena pada sejatinya Antum ini semuanya dua-dua tadi Atasan dan bawahan Hanya Hanya Waktu dan tempatnya yang berbeda Ketika Antum menikah Aku menjadi atasan nanti Yang belum menikah ini Mungkin sampai sekarang masih belum jadi atasan Tapi suatu saat Antum bakal jadi atasan Dan Nabi A.S. mengatakan Kullukum ra'in Wa kullukum mas'ulun an raiyatih Semua adalah pemimpin Semua Dan bakal dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dia pimpin Jadi seorang walaupun jadi bawahan Tetap-tetap dia memimpin sesuatu Anak kepingin tahu di Trifal dan Bin Dawud ini Yang paling tinggi Mungkin Mas Aris Mas Aris punya anak buah Punya anak buah Mas Aris Anak buahnya Mas Aris punya anak buah lagi Yang paling di bawah siapa? Siapa yang paling di bawah? Salah Freezer Cocopan Cocopan Semua itu bawahannya Antum Artinya Mungkin Antum merasa Anak ini paling ngisor Ya enggak Ada yang di bawah Antum ini Yang di bawah-bawah itu Maka semua akan dimintai pertanggung jawaban Atas apa yang dia pimpin Hanya saja perbedaan Apa yang Antum pimpin Taib Anak akan bicara tentang adep menjadi pemimpin dulu Karena semuanya pemimpin Yang pertama Amanah Dan amanah ini Sifat seorang yang beriman Seperti kita bahas waktu itu bahwasannya Kalau mau cari pekerja Itu kriterinya dua Apa? Siapa yang masih ingat? Jujur amanah Amanahnya benar Satunya Jujur sama amanah ini bareng lah Orang amanah biasanya Jujur Ikhlas Ya bareng Wisa Apa jemang gitu Ada bahas Kalau bahasa Kur'annya itu Al-Qawwi Al-Amin Kuat dan amanah Amanah ini kan dari sisi Apa bahasa kerennya itu Integritas 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 Integrity Yang pemimpin itu harus amanah Karena banyaknya orang yang gak amanah Hampir semua tempat kerja itu ada CCTV-nya Antum lihat Dulu masih ada CCTV Tidak ada Karena CCTV ini Membuat orang itu jadi amanah Jadi bosnya gak ada Karena ingat Kalau pun di atasan Masih ada yang Di atasnya lagi Kalau dia bawahan Masih ada yang Di bawahnya lagi Semua seperti itu nantinya Ketika dia melihat CCTV Loh aku dijelok Direkamin Akhirnya dia jadi amanah Jadi kadang-kadang ada orang yang amanah Amanahnya itu terpaksa Tapi kita seorang muslim Harus selalu merasa Diawasin Allah SWT Jadi yang jadi Pemimpin atasan Antum diawasin Allah Walaupun atasan antum sedang sakit Atasan antum sedang tidak hadir Karena kalau kita lihat ya Nabi AS itu pemimpin tertinggi Tapi kadang-kadang Nabi AS itu keluar kota Di Medina Siapa yang Nabi taruh? Orang lain Untuk menggantikan posisi Nabi Dan penduduk Medina Harus taat Harus patuh kepada pemimpin yang ada Walaupun dia hanya pemimpin pengganti Wajib seperti itu Maka kita perlu menumbuhkan keimanan agar kita jadi orang yang amanah Yang kedua pemimpin itu Atasan itu harus tawabuk Jangan sombong Biasanya orang itu Kalau jabatannya naik Melihat kebawah itu dengan pandangan yang Remeh Awakmu sombong Aku atasanmu Apalagi kalau yang pakai Atum disini tidak ada seragamnya Ada orang yang ketahuan jabatannya itu dengan seragamnya Kelihatan Jadi dia pakai seragam itu Di kaca itu Puh Bintang Maka Pemimpin itu harus tawadu Allah Azza wa Jal Memerintahkan kepada Nabi SAW Rendahkan sayapmu itu Sampai dikatakan janak Rendahkan sayapmu Buat siapa? Buat orang-orang yang mengikutimu Dari orang-orang yang beriman Jadi Orang yang punya sifat sombong Tidak pantas jadi pemimpin Kenapa? Anak buahnya enggak suka Anak buahnya bahkan bisa jadi Enggak tulus ketika dia disuruh sama pemimpinnya Karena sombong pemimpinnya Jadi dia jadi enggak apa Enggak Males gitu Ada dikerjakan enggak ada Enggak dikerjakan Maka perlu semuanya Karena antum sama pemimpin Punya sifat tawadu Kemudian yang ketiga Harus menjaga Apa yang diamanahkan Kalau kita mungkin urusan harta ya Yang paling berat aman itu dalam urusan harta Jangan sampai makan haram Karena ada di satu tempat Yang pemimpinnya itu Kerjasama sama anak buahnya Makan haram Ada cerita kawan anak masuk penjara dia Padahal dia anak tidak ikut-ikut Tapi antum membiarkan pemimpin antum korupsi Dia yang bikin suratnya Dia yang tanda tangan Maka perlu menjaga diri dari yang haram Ingat kalau kita makan haram Ya daging mana saja yang tumbuh dari yang haram neraka tempatnya Dan tidak berkah Ada orang yang kepengen cepat kaya Akhirnya dia melakukan yang haram Tidak tambah kaya Tambah menderita hidupnya Walaupun berlimpah hartanya Kemudian yang keempat Ya harus bersikap bijak Dalam Mengkondisikan anak buahnya Yang menjadi tanggung jawabnya Jadi usahakan merasa memiliki Sifat merasa memiliki ini Yang akan menjaga Antum bisa bedain ya Orang yang rumah ngontrak sama rumah sendiri Kalau rumahnya ngontrak Rusak ini rusak itu Apa kata dia? Tutup om aku Dibiarkan Padahal seharusnya dia ketika dia merasa milik dia Maka dia akan jaga Maka dia seseorang pemimpin harus merasa memiliki Apa yang diamanahkan kepada dia Sehingga dia akan menjaganya Kemudian yang kelima Perlu perencanaan Jadi pemimpin Itu Antum Semuanya pemimpin Anda menganggap semua kalian adalah pemimpin sekarang Jadi Antum mau mengikirkan gimana sih Maksudnya kita bicara trifal Bicara binaud Gimana supaya maju Tidak ada pikiran Tugasnya atasan Iya Antum juga atasan Untuk yang di bawah Antum Kalau Antum melihat ke atas Antum posisinya Bawahan Tapi kalau melihat ke bawah Antum Atasan Maka perlu memikirkan nanti Jadi bisa usul sama pemimpin Atasnya Pak Gimana kalau seperti ini Seperti itu Jadi berusaha Untuk memakmurkan Apa yang dia garam Kemudian pemimpin itu harus Adil Tidak boleh pilih kasih Karena kalau sudah ada pilih kasih Akan merusak Akan merusak Suasana kerja Aku kenal Bipos Aku Ponaani Bos Aku Biasanya Orang melihat ini Aduh Tidak Tidak nyaman Karena dia Dilebihkan Maka pemimpin itu harus bersikap Adil Dan kita tahu Sama anak saja Kita harus berlaku Adil Sama anak Itu anak kita Nah iya Kita kan ingin semua Anak-anak kita itu Berbakti sama kita Gak ingin mempunyai Punya lima anak Yang berbakti cukup satu Kalau pilih kasihkan Satu to yang dikasih Yang lainnya gak dikasih Enggak Jadi perlu bersikap Adil Kemudian Yang ketujuh Akhlak Harus punya karakter yang mulia Maka nasihat anak kepada semua Usahakan Baca doa Ada doa yang paling pendek Minta supaya kita akhlaknya mulia Ingat Yang paling berat Di hari kiamat nanti Ketika ditimbang itu Akhlak yang mulia Akhlak ini sifat Kriteria Batin manusia Dan Nabi A.S. mengatakan Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan Orang mu'min yang paling sempurna keimanannya Siapa? Yang paling baik akhlak Cara tahu antum akhlaknya udah baik belum? No Ibu ana bilang ana baik ya Kalau ibu antum selalu baik Tapi apakah benar antum baik atau tidak? Tapi sebelum kita bicara Bagaimana mengatakan akhlak yang baik atau tidak Doa ini tolong dihafal Insya Allah semuanya hafal Cuma kadang-kadang lupa Allahumma hassan ta khalqi Fahassin khuluqi Coba baca semuanya Allahumma hassan ta khalqi Allahumma hassan ta khalqi Fahassin khuluqi Allahumma hassan ta khalqi Fahassin khalqi Fahassin khuluqi Seharusnya yang paling terakhir itu paling hafal Karena sudah dengar dari semua Siap Jadi baca tuh doa Bagaimana cara kita tahu Ana ini karakternya api Oh pun tidak Antum perlu tanya Duduk sama orang yang ngerti Sama seorang ustad Soan ke tempatnya ustad Tempatnya siapa Ustad-Ustad di STDI banyak Tanya ustad Ana ini kayak gini orangnya ustad Ada orang yang ngambekan Ada orang salah ngomong Langsung Wih dua hari Nggak enak makan Ada orang kayak gitu Kita perlu perbaiki Yang kedua Dengar dari kawan-kawan Kita kan bareng-bareng disini Kita perlu masukkan gitu Dari kawan kita Kalau nggak dapat Mungkin ada orang yang nggak suka sama kita Biasanya musuh Waduh wih Elek kabe Antum jangan sakit hati sama dia Ambil kritikan jeleknya itu Untuk memperbaiki diri Kemudian yang keempat Dengan cara bergaul Sehingga tahu Mana sih yang disukain sama orang Dan mana yang tidak disukain orang Disitu kita bisa memperbaiki akhlak kita Jadi pemimpin itu harus punya Karakter yang baik gitu Dan terus diperbaiki Mungkin Ana masih belum pantas Jadi pemimpin yang tinggi Oke Berusaha Jangan berkecil hati Kita semua belajar disini Kemudian yang ke delapan Al-ifah Pemimpin itu harus menjaga syahwat Iya Jangan sampai kita mengikuti Kemauan kita Kadangkala orang itu Kalau sudah punya Ya Kedudukan Dia bisa mendolimin orang Dia punya uang lebih Dia gunakan untuk memuaskan syahwatnya Na'udhu billah Maka berhati-hati Lebih baik jadi anak buah Daripada jadi pemimpin Akhirnya Antum rusak gitu Jangan sampai Kemudian Yang keberapa tadi Yang ke delapan Yang ke sembilan Yang ke sembilan Musyawarah Pemimpin yang baik itu Yang suka Musyawarah sama anak buahnya Coba dengarkan Memang yang antum Kumpul sama anak buah antum Nantinya dengar Apa nih Masukan-masukan Supaya kita lebih Maju Bagaimana supaya kita Lebih nyaman disini Seperti itu Ya kalau bisa Gajinya 10 juta Nggak apa-apa Kayak namanya musyawarah 10 juta Setahun Tapi 10 juta Jadi Musyawarah penting Dan pemimpin Nanti ngomong Oke Kalau memang gajinya Kepingin ditinggirkan Bagaimana sekarang Pemasukannya Lebih tinggi Jadi intinya kita ini Ingin yang terbaik Gitu Dan kerjanya Akan lebih bagus Gitu Kalau memang mau Lebih tinggi Ya kerjanya ditambah Lebih semangat lagi Jadi kita membangun Sebuah lembaga Kalau sudah ada Kepemilikan di diri kita Insya Allah Cepat Tapi kalau mikir Nggak anak ini Cuma batu loncatan Anak ini sih Mau loncat Nggak nemu Akhirnya dia Nggak akan Sungguh-sungguh Oke Kalau bicara Engkau Mau berpikir Untuk lebih bagus lagi Tapi ketika Bekerja di sebuah pekerjaan Sempurnakan Sehingga ketika Loncat Disitu sudah sempurna Wisgena Jadi musyawarah Dan Allah Aja nyuruh Nabinya musyawarah Kemudian yang Kesepuluh Memberikan contoh Yang baik Pemimpinnya Kalau tadi Dari tawadu Datang Masuk Mengucapkan salam Assalamualaikum Kepada Anak buahnya Karena yang Berjalan Mengucap salam Kepada yang Duduk Dan seperti itu Kemudian yang Naik kendaraan Kepada yang berjalan Jadi perlu Ada yang namanya Percontohan yang baik Dari pemimpin Dan kalau Antum menjadi orang tua Antum harus jadi Suri tolah dan yang baik Sekarang ini Dimulai Kemudian yang Kesebelas Pemimpin itu Harus tegas Jadi kadangkala Anak buah itu Meremehkan pemimpin Yang tidak tegas Maka seorang Pemimpin harus tegas Bukan berarti Dia keras Enggak Tapi tegas Sesuatu yang memang Gak boleh Berusaha untuk Katakan gak boleh Mungkin anak buahnya Akan sakit hati ini Dan itu Gak apa-apa Nanti antum Kalau jadi orang tua Atau menjadi seorang suami Memimpin istrinya Ya harus tegas Karena kita akan dimintai Pertanggung jawaban Pemimpin ini Kadangkala Ada yang Bermudah-mudahan Pemimpin itu Carnos Kesian Jadi contohnya gini Ada di sebuah tempat Seorang Pekerja Itu nyolong Kata asasannya Biar Kok gak banyak Kira-kira Orang itu Akan berhenti Mencuri seribu Oh Ternyata Tidak bobo Jadi Sepuluh ribu Dibiarkan Oh ternyata Tidak apa-apa Terus naik Yang salah Siapa Orang itu Salah Tapi pemimpinnya Yang tidak tegas Menyebabkan Kesalahan itu Terjadi Seharusnya kan Dari kemarin Sudah Diputus Maka pemimpin Harus Harus tegas Kalau gak Kesian orang-orang itu Ya akhirnya melakukan Tindakan kriminal Yang Yang apa ya Sampai akhirnya Antum tahu Orang kalau Kena gula Kakinya Luka Orang kena diabetes Kakinya luka Kalau gak serga Diobatin Nanti dipotong Kakinya Maka kita harus Berusaha untuk Mengobatin Sebelum Sebelum Parah Kemudian Nomor 12 Pemimpin itu Jangan Mendengarkan dari Orang-orang yang suka Mengadu domba Maka kalau ada Laporan Dilihat Ini bener Tidak Jangan langsung Diterima Dan kita juga Perlu tahu Ini yang menyampaikan Berita siapa Karena terkadang Di perusahaan yang besar Itu mungkin masih sedikit Di perusahaan yang besar itu Ada Hasat Ada iri dan dengki Di antara Anak buah Sehingga dia berusaha Bagaimana Mengikut Kawannya Bagaimana orang ini supaya gak naik jabatannya Itu terjadi Maka seorang pemimpin harus Cross check Ketika dia menerima Berita Umumnya Kemudian Yang ke 13 Perlu Mendengarkan Nasihat Jadi jangan merasa Pemimpin Akhirnya Wih Aku yang paling benar Ya enggak juga Kadangkala Kita sebagai manusia Juga melakukan Kesalahan Maka perlu Meminta Nasihat Kepada orang-orang yang Yang memang Berkomenten Untuk memberi Nasihat Kemudian yang Ke 14 Jangan suka Mencari Kesalahan Jadi kalau Pemimpin itu Lihat kepada Kesalahan Kepada yang Negatif-negatif Maka akhirnya Enggak akan maju Seharusnya Kalau ada Kesalahan Yang tanpa Dicari Ketahuan Maka diperbaiki Kalau ada Perbuatan positif Maka bagaimana Kita memberikan Motivasi Kepada Orang-orang itu Jadi pemimpin itu Tahu Maka di beberapa Tempat itu Ada karyawan Teladan Futurnya Dipasang Biasanya Kalau dimana ya Di kereta api Ada Di kereta api Dimana-mana Lihat Itu Bentuk Kepemimpinan yang baik Nanti di foto Jadi antum Futurnya Pajang dimana Di Instagram Maling masarisnya Tredik Instagram Tredik Youtube Ini Yang gak pernah telat Nanti Di bawahnya Yang telat terus Jadi Pemimpin itu Perlu memotivasi Supaya Yang Yang telat ini Semakin Apa Yang Teladan itu Yang gak pernah telat itu Semakin semangat Dan yang suka telat Berubah menjadi Tepat waktu Tapi Kalau yang Teladan yang gak pernah telat ini Gak pernah dikasih apresiasi Akhirnya dia jadi telat Loh aku Kayak apa Semangat-semangat Ini fulan telat terus Gak bapak Akhirnya dia turun Maka kita perlu Seperti itu Kemudian Yang kelima belas Perlu membagi pekerjaan Makanya Tugas pemimpin itu Ketika ada Banyak pekerjaan Bagaimana dia Membaginya Kemarin Pekerjaan itu Kalau dibagi 6 hari Ya gak mari juga Dibagi 4 hari Selesai Jadi orang itu Tahu targetnya 4 hari selalu selesai Selesai mereka Antum liburnya 3 hari Pokok selesai Ya akhirnya mereka semangat Dan jadi produktif Dan nanti ke depan Yang mudah-mudahan Semakin baik Kita punya Usaha ini Mereka itu Mas Haris Punya Anu Punya Anak juga akan Usuhkan buat STDI Selama ini kan Ada tunjangan Nanti ada tunjangan Buat siapa Buat istri Buat anak Kalau sebagai pegawai tetap Itu ada tunjangan Buat orang tua Jadi yang bekerja itu Bagaimana Selalu tiap bulan Kalau dapat Ketemu orang tuanya Dia itu Dibantu untuk Berbakti sama orang tuanya Dengan alasan apa Mereka mengatakan Mungkin ada 1-2 orang tua Yang doanya Mustajab kan Doakan kita Jadi usaha kita bisa lebih Lebih makmur gitu loh Gimana kalau Semua orang tuanya Mendoakan Anaknya Ya Allah nak Mudah-mudahan Usahamu semakin Lancar nak Masya Allah Tapi banyak anak Kan mikir Apa Buat kawin Belum kawin Mau ngasih orang tua itu Aduh Mampu aku ini Ada tunjangan Itu wajib Dikeberikan kepada orang tua Jadi perlu membagi Pekerjaan itu dibagi Insya Allah Bisa selesai Asalkan kita Memanfaatkan waktu Dengan baik Kalau enggak kita Enggak pernah punya waktu Kemudian Yang ke-16 Jangan Terlalu banyak rapat 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 penting Rapat Sampai anak buah Kesel Rapat terus Rapat penting Tapi jangan terlalu Sering sesuai dengan Kebutuhan Kemudian Yang ke-17 Perlu Memuliakan orang-orang Yang berpengalaman Jadi bukan dibedakan Bagaimana yang anak buah Lainnya ini Ngeliat Orang ini pengalaman Orang ini punya Keahlian Sehingga lebih Diutamakan Dan ucapan syukur Terima kasih Juga penting Diberikan Kepada Anak buahnya Kemudian pemimpin Juga harus memikirkan Jangan hanya Memikirkan Dunianya Saja Karena ada pemimpin Memikirkan Bagaimana usaha ini Menghasilkan Untung sebesar-besarnya Harus diganti Tetap bagaimana Menghasilkan Keuntungan sebesar-besarnya Tapi bagaimana Anak buahku juga Dapat pahala yang banyak Yang besar Makanya ketika Masaris ngusulkan Gimana usaha kita wajibkan Untuk kajian Anak ngomong Bagus Itu sebagai bentuk Tidak memikirkan Dunianya Kalau memikirkan dunia Maka akan dipikirkan Jangan Jangan kajian Pengajian kan Gimana kalau ada orang Beli Kayak sekarang nih Kalau kita memikirkan Dunia Ruki Ini biasanya Sebelum duhur ini Rami-rami Tapi karena Pemimpin itu Gak boleh hanya Memikirkan Dunianya saja Maka penting Memikirkan Akhiratnya Anak buah Apalagi anak-anak buah Memang yang dia daftar Kerja untuk cari uang Kemudian Kemudian Kita selesai Di adab Pemimpin Tapi bagaimana adab Menjadi anak buah Banyak adab Menjadi anak buah Tapi kayaknya kita Udah Luhur Nah Satu Satu adab Anak buah Yang perlu Anda sampaikan sekarang Ini adab Yang penting Aku dengar Dan taat Pernah Nabi SAW Mutus pasukan perang Dalam perjalanan Pemimpinnya itu Marah Lalu pemimpinnya Ngatakan kepada Anak buahnya Kalian semua Bikin api Ambil kayu Bikin api Setelah apinya besar Pemimpinnya mengatakan Semuanya masuk ke api Nabi SAW Menyuruh kalian Taat sama aku Kata dia Kata orang-orang Betul Sebagian itu Mau masuk ke api Karena taatnya Semua pemimpin Yang satu mengatakan Ya apa kita Mau masuk ke api Kata dia Sedangkan kita ini Kepingin keluar Dari neraka Selamat dari neraka Akhirnya dalam Kelihatan Indonesia Mereka ribut Pemimpinnya Amarahnya reda Lalu dia mengatakan Udah udah gak usah Gak usah Akhirnya mereka melaporkan Kepada Nabi SAW Tentang kondisi itu Nabi SAW Mengatakan Ketaatan itu Dalam kebaikan Kalau kalian taat Sama pemimpin Yang nyuruh masuk ke api Kalian gak akan Keluar dari neraka Nanti Jadi intinya ada Satu yang perlu Dimiliki oleh anak buah Sebelum yang lain Kita bahas pada pertemuan Yang akan datang Dia harus Dengarkan Pemimpin Taat Sama pemimpin Mungkin Atau merasa Ustaz Gak enak Jadi anak buah Iya Gak enak Jadi anak buah Anak punya kakek Itu ngasih nasihat Kepada anak Karena Jangan ada yang kerja Sama orang Karena punya kakek Masih nasihat anak Jangan ada yang kerja Sama orang Kalau harus Kerja sama orang Kerja sama abahnya sendiri Kenapa? Gak enak disuruh-suruh Abahan Kakek anak itu Pernah jadi Kernetnya Bis dulu di Jakarta Tahun 35 Sebelum kemerdekaan Itu jadi Kernetnya bis Disuruh-suruh Ini itu Macem gak enak Kata dia Enak usaha sendiri Tapi sebelum Antum usaha sendiri Ya belajar ilmunya Maka salah satu yang penting Anak buah itu Ya samikna Wa'atokna Sampai kapan? Sampai antum punya usaha sendiri Antum yang nyuruh-nyuruh Nanti Sini Kalau sekarang antum kan Eh Gini Aduh Rono meneng Tapi memang harus samikna Wa'atokna Kenapa? Kalau tidak ada suasana Samikna wa'atokna Yang terjadi itu Roda Usaha itu gak jalan Mungkin sebagian malam Susah Ya apa Susah Sudah bismillah Dijalani Dan kita selalu meniatkan Kerja ini Sebagaimana yang kita sudah sampaikan Niatnya Untuk memberikan nafkah kepada Anak kita Kepada orang tua kita Atau untuk diri kita sendiri Jangan sampai Kita makan yang haram Atau bawa pulang yang haram Gara-gara kita Ya Tidak taat sama pemimpin kita Semau kita Barakallah Barakallah Fik Ya apa Jamawis adhan Satu pertanyaan Cukup Cukup ya Karena sudah adhan Tapi insyaallah Kita lanjutkan pada Pertemuan yang akan datang Kita tutup Subhanallah Memilih minuman Tidak hanya mencari Enak dan nikmat saja Tapi Cari yang fresh Juga bermanfaat Gak usah pake ribet Gak usah pake ribet Lemon wati Fresh Dari lemon pras premium Lemon wati Pure lemon yang gak cuman buat wati aja Bersedia juga Kemasan lemon wati Ukuran 250 ml